Intro Sabda dari hati untuk dunia yang baru Sahabatku yang terkasih Percaya kepada Kristus tidak cukup dengan Anda berkata Ya, saya percaya kepada Kristus Kesempurnaan dalam mengimani Kristus Hanya bisa terjadi jika kita menerima roh kudus dalam hidup kita Seperti halnya yang diungkapkan pada bacaan pertama Dimana beberapa orang yang percaya kepada Kristus Namun belum menerima roh kudus Paulus memberikan pemahaman kepada mereka Tentang pentingnya roh kudus dalam mengimani Kristus Kenapa perlu ada roh kudus? Sahabatku yang terkasih Roh kudus adalah roh Allah sendiri Roh ini yang akan membimbing kita Roh ini yang akan menuntun kita untuk sampai kepada Allah Roh ini juga yang hadir dalam diri Yesus Kristus Yang telah mengalahkan dunia Mengalahkan kuasa maut Mengalahkan kuasa dosa Dan juga tidak tergiur akan tawaran-tawaran duniawi Yang bisa saja menghambat misinya untuk menyelamatkan manusia Dengan sudut pandang yang sama Kita percaya roh kudus akan mampu membimbing kita Menuntun kita sampai kepada Allah Roh kudus juga akan memampukan kita Untuk senantiasa mengalahkan tawaran-tawaran duniawi Mengalahkan kuasa-kuasa dosa Yang bisa saja menghambat kita sampai kepada Tuhan Bahkan roh kudus ini juga Yang akan mempersatukan kita secara sempurna Dengan Yesus Kristus Sahabatku yang terkasih Untuk itu menjelang hari lain Pentecostal ini Mari kita membuka diri kita Kita membuka hati kita Untuk kehadiran roh kudus Biarkan roh kudus menuntun anda Biarkan roh kudus membimbing anda Dan juga biarkan roh kudus Menguatkan anda Untuk menghadapi kehidupan di dunia ini Sehingga kehidupan kita ini Menjadi sebuah upaya nyata Dari diri kita Untuk mengarahkan diri kita Sampai kepada Allah Semoga Tuhan memberkati kita Sekalian Terima kasih telah menonton!